assalamualaikum teman-teman balik lagi di maksimalin baik teman-teman di sorry lagi serak baik teman-teman di video kali ini aku mau share gimana caranya kalian yang ingin daftar di tiktok affiliate baru pertama kali itu ya mungkin baru pertama kali namun channel ini dan berniat untuk memulai di tiktok affiliate kita akan bahas gua akan bahas step by stepnya jadi kalian bisa simak videonya ini mungkin agak durasinya agak sedikit lama karena kita mulai dari nol oke langsung aja apa aja yang perlu kita lakukan kalau kalian mau daftar di tiktok affiliate yang pertama tentunya kalian sudah punya akun tiktok kalau kalian belum punya akun tiktok kalian buat dulu akun tiktok kalian nah karena ada aturan baru sekarang di tiktok itu kalau kita mau join affiliate itu syaratnya akun kita itu harus menjadi akun pemasaran nah untuk menjadi akun pemasaran di tiktok kita tentunya harus mempunyai akun seller terlebih dahulu jadi kalian jual eh jual kalian buat akun tiktok dua ya teman-teman buat akun tiktok dua minimal ya karena satu akun seller itu bisa menautkan empat akun pemasaran atau jadi empat akun affiliate kalau kalian mau maksimalkan buat satu akun seller dan empat akun pemasaran ya Nah sebelum ke situ minimal dua aja dulu buat ya nanti kita akan daftarkan ke tiktok seller center Nah setelah kalian buat ini tiktok dua akun tiktok kemudian kalian upload dulu minimal tiga video teman-teman ya walaupun follower kalian masih nol kalian bisa langsung upload videonya minimal tiga kemudian kita daftar di tiktok seller center caranya daftar di tiktok seller center masuk aja ke Google lalu klik di Google tiktok seller ya teman-teman klik tiktok seller nah ini muncul yang paling atas ini kalian klik Hai kemudian nanti di sini ada formulir-formulir yang perlu kalian isi Hai nah seperti ini oke atau kalian bisa klik yang bagian ini bentar aku arahkan klik daftar dengan akun tiktok jadi ini harus terkait ya akun tiktok kalian misalkan di HP kalian nih sudah ada akun tiktoknya kalian klik daftar dengan akun tiktok Nah setelah nanti proses semuanya ini selesai karena ini aku udah daftar ya jadi nggak nggak bisa lagi karena satu satu akun itu untuk satu KTP teman-teman ya satu akun tiktok seller itu untuk satu KTP jadi nggak bisa banyak KTP Oke jadi nah poin yang paling penting nanti waktu kalian daftar ini ada verifikasi dokumen teman-teman Nah perhatikan verifikasi dokumen itu nanti akan diminta foto KTP kalian dan memasukkan nomor rekening biasanya ya tapi yang nomor rekening bisa diskip aja dulu besok kalau dapat komisi baru bisa diisi baru kalian mau isi boleh ya bisa diskip dulu di pendaftaran ini terus di KTP itu kalian perlu perhatikan disitu Hai jangan sampai ada pantulan cahaya kemudian jangan sampai ada Hai blur ya blur atau kata yang tidak terbaca kalimat huruf yang tidak terbaca di KTP kalian itu yang membuat verifikasinya jadi lama dan bahkan verifikasinya ditolak kalau semua data kalian sudah cocok dengan data KTP yang kalian isi-isi itu udah cocok nomor HPnya udah benar kemudian emailnya juga udah benar data-datanya udah benar sesuai dengan alamat kalian yang di KTP Oke itu Insyaallah bisa lolos verifikasinya satu kali 24 jam nanti pengumuman eh kalian diterima atau tidaknya menjadi apa istilahnya ya partner di tiktok seller ini bisa melalui email teman-teman Hai nah kemarin ada yang bingung ya aku udah daftar nih udah diketah udah keterima gitu katanya tapi logo keranjangnya belum muncul nah untuk memunculkan coba pancing ya logo keranjangnya itu untuk memunculkannya kalian coba pancing dengan mengisi produk disitu isi produknya itu ya asal-asalan aja untuk memancing logo keranjangnya itu muncul Oke waktu kita daftar ini nanti ada disitu tuh isi produk nah kalian asal-asal buat aja disitu masukin produknya dan nanti dibuat aja apa produknya ini apa tidak tidak available lagi gitu ya biar nanti orang enggak ada belanja biasanya cuma satu produk juga enggak ada yang belanja karena karena kan ini tujuannya kita mau menjadi tiktok affiliate bukan menjadi tiktok seller kalau kalian mau menjadi penjual di tiktok itu tentunya kan kalian harus upload foto produk kalian selengkap-selengkapnya disitu detailnya harganya beratnya alamat pengirimannya kurir pengirimannya disitu harus lengkap kalian isi waktu kalian daftar di tiktok seller ini ya nah kemudian setelah kalian mendaftar di tiktok seller kemudian kalian diterima ini kan ada dua akun nih katakan akun A dan akun B yang kalian daftarkan di tiktok seller adalah akun A setelah diterima di tiktok seller akun A kalian barulah kalian tautkan akun B itu menjadi akun afiliasi atau akun pemasaran caranya gimana kalian masuk ke playstore oke biar gampang ya tidak masuk lagi ke website lalu kalian cari aplikasi tiktok seller nah ini ya aplikasinya seperti ini jadi tinggal dibuka loginnya pakai akun yang sudah kalian daftar tadi di tiktok seller melalui Gmail melalui Google itu ya teman-teman kemudian kita buka kemudian nanti akan muncul seperti ini lalu kalian klik di bagian pengaturan yang bawah ini lalu klik disini akun tiktok yang ditautkan yang ini ya akun tiktok yang ditautkan nah kemudian kalian tinggal klik disini Hai tautkan akun baru Nah setelah itu kalian tinggal masukkan akun tiktoknya akun tiktok yang dimasukkan di mana nih kalian pilih nih ya disi satu dua jadi pilihnya disini akun pemasaran ya terus akun tiktoknya yang mana nih yang ditaruh buka tiktok dulu contohnya yang ini jadi yang ini ya yang kita taruh nih yang disini yang ada tanda ad-nya itu bukan nama tiktok kita tapi nama user tiktok kita misalkan tips dan fakta gitu oke kita masuk lagi tadi tiktok seller itu tulis aja disini tips dan fakta yang ad-nya itu sudah otomatis disitu enggak perlu ditulis ya enggak perlu ditambahkan lalu kita klik kirim undangan Nah setelah klik-klik kirim undangan ini Hai nanti itu akan masuk ke akun tiktok kita kita klik di bagian kotak masuk ya teman-teman Hai klik di klik di bagian kotak masuk dan disini nanti ada biasanya seperti ini Hai ada pesan di bagian sini itu kalian biasanya itu tulisannya permintaan baru ya permintaan baru tinggal kalian klik lalu nanti ada pemberitahuan disitu bahwa ada akun tiktok seller ini menerima akun Anda menjadi akun pemasaran tinggal kalian klik terima aja terima dan setuju disitu nah setelah disetujui otomatis nanti akun pemasaran kalian ya akun tiktok kalian itu walaupun followersnya masih nol teman-teman sudah ada logo keranjangnya seperti ini nah setelah ada logo keranjangnya seperti ini langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan teman-teman bisa memulai membuat video membuat konten misal ya kita buat konten aku pakai yang mana ya contoh aja nih Hai akun yang inilah ya Nah misal kita misal kita mau buat video nih video yang mana nah contoh yang ini aja misal katakanlah ini video Nah setelah kita upload kemudian teman-teman tinggal masukkan disini biasanya aku cari tagar ya tagar yang lagi ngetrend yang lagi ngetrend yang lagi lagi ini yang lagi banyak digunakan itu kalian pakai tagar-tagar yang lagi ngetrend ya yang lagi-lagi booming dan itu gunakan secara konsisten setelah itu setelah selesai kalian tinggal pilih nih tambahkan tautan klik disitu lalu klik produk lalu pilih disini ini kan ini udah ada nih disini di akun ku ini jadi kalau akun baru biasanya ini kosong lalu kalian klik aja tambah lebih banyak produk klik disitu lalu masukkan disini afiliasi pilih afiliasi Nah setelah itu tinggal kalian pilih lah deh produk apa yang mau kalian tambahkan di dalam video kalian tinggal kalian klik tambah 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 atau kalian bisa searching sendiri disini tulis aja nama produk yang mau kalian cari gitu ya tulis aja nama produk yang mau kalian cari kemudian nanti akan muncul gitu tinggal klik tambah klik tambah kemudian klik lagi tambah sampai merahnya warnanya ya tunggu merah dulu Nah biasanya nanti kalau nggak mau nggak ada nggak merah itu ada ada apa huruf-huruf yang tidak diterima kalau misalkan skripti garis miring titik itu harus dihapus nah setelah ini lalu klik aja posting nanti apa di video kita itu sudah ada logo keranjang kuningnya kalau orang belanja dari keranjang kuning kita itu kita bisa dapat komisinya Oke komisinya berapa tergantung dari Hai afiliatnya tadi dan dari tokonya itu Hai nah begitu ya teman-teman caranya Nah kemudian setelah kalian selesai itu misalkan kalian bisa dapat komisi nih kalian tinggal cek aja disini komisinya di Hai ntar aku pakai yang ini hai 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 Nah kalau kalian sudah dapat komisi atau mau ngecek komisinya dimana klik aja yang logo keranjang ini teman-teman disini hai 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 lalu klik disini tunggu 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 klik masuk ya masih loading nah nanti disitu nah ini klik masuk Hai Nah kalau ada pesanan hari itu ya hari itu ada pesanan akan muncul di sini nanti pesanan kalian kalau mau lihat komisinya klik di bagian komisi ini nah kemudian nanti akan muncul di sini komisinya ini ini bisa ditarik ya Hai untuk kalian yang pertama kali ya dapat pesanan itu biasanya nanti ada masa validasi tiga hari sampai tujuh hari misalkan hari ini ada masuk 100 pesanan berarti dia nggak langsung masuk nih eh apa komisinya nunggu dulu tiga hari tujuh hari sampai barangnya diterima oleh pembeli teman-teman baru nanti diproses selesai ya akan di sini nih Hai nah ini contohnya seperti ini ya Jadi aku udah ada masuk nih pesanan 276 item di pesan itu udah aku tarik satu juta 145 di akun yang ini sini ada semua pesanan semua belum selesai selesai dan ada kembali kalau pesanan belum selesai ini berarti belum diterima sama pembelinya itu Nah kalau sudah selesai itu sudah diterima dan kita bisa tarik komisinya gitu kalau dana kembali itu dia nggak jadi pesan gitu misalkan udah pesan tapi nggak jadi gitu dibalikin uangnya gitu nah ini untuk nariknya itu kalian bisa narik atau tinggal tautkan akun rekening kalian tinggal klik aja tarik gitu yang warna merah ini Hai lalu nanti kalau pertama kali kalian disuruh minta untuk masukin nomor rekening kalian disitu Nah untuk masukin nomor rekening kalian ini harus sama dengan nama KTP kalian yang kalian daftarkan di tiktok seller teman-teman ya jangan sampai beda kalau beda nanti nggak bisa dapat komisinya komisinya yang nggak bisa cair jadi udah capek-capek buat konten buat videonya terus komisinya nggak bisa cair ya oke teman-teman itu aja informasinya tetap semangat semoga semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh